Saya akan memperlakukan kamu, Mbak Ratu. Kalau kamu juga memperlakukan saya, Mbak Raja. Ingin pernikahan ini segera diakhiri? Menyalahkan pasangan. Menuduh pasangan. Kembali bertemu dengan saya di Tanya Ferauli. Kali ini Mbak Fera akan membacakan curahan hati sahabat kita yang dikirimkan melalui direct message di akun Instagram Mbak Fera at Ferauli.id Mbak Fera, saya ingin curhat perihal hubungan pernikahan saya. Saya merasa hubungan kami seperti perlombaan, Mbak. Saya menuntut suami perhatian dengan saya. Suami pun pernah bilang seperti ini. Saya akan memperlakukan kamu, Mbak Ratu. Kalau kamu juga memperlakukan saya, Mbak Raja. Apakah ini hubungan yang sehat, Mbak? Kami sering berdebat, namun perdebatan itu usai tanpa ada solusi. Kalaupun ada solusi, solusi itu cuma jawaban sementara, Mbak Fera. Ujung-ujungnya besok kita ribut lagi. Lagi, lagi dengan masalah yang sama. Berakhir hanya karena tidak mau bertengkar saja sih. Karena capek ribut dengan masalah yang itu-itu terus. Saya selalu merasa di setiap keributan saya dan dia, salahnya ada di saya, Mbak Fera. Sikap suami yang membuat kesalahannya ada di saya. Saya tahu kalau saya juga punya kekurangan. Namun, suami juga punya kekurangan kan? Saya mohon bimbingannya ya, Mbak. Oh, dear. Saat kita bertengkar ribut dengan pasangan, seringkali fokus Anda dan dia adalah pada perbedaan. Betul? Fokus pada tuntutan satu sama lain. Bahwa Anda menuntut untuk dapat perhatian lebih dari si dia, sementara si dia pun minta untuk dapat perlakuan yang ekstra dari Anda. Wajar kalau pertengkaran antara Anda dan dia sukar untuk diselesaikan. Taukah Anda, saat kita bertengkar yang fokusnya senantiasa pada tuntutan terhadap pasangan, perbedaan antara Anda dan dia, apa yang si dia gagal lakukan, tiba-tiba kemarahan memuncak dalam diri kita. Kita dikuasai oleh emosi yang negatif. Emosi kemarahan yang besar. Mendadak, kita bisa benci pada pasangan. Ingin pernikahan ini segera diakhiri karena nggak merasa dipahami. Padahal sebetulnya jangan-jangan Anda dan dia sedang gagal memahami what was it all about. Apa sih masalah yang sedang Anda jadikan sumber konflik ini? Kalau Anda memang berharap memeroleh perhatian dari si dia. Sebetulnya kebutuhan Anda apa sih? Apa masalah sesungguhnya? Apakah si dia memang benar-benar tidak mampu? memenuhi kebutuhan Anda akan kasih sayang? Atau jangan-jangan sumber masalahnya adalah Anda memang selalu punya kebutuhan akan pemenuhan kasih sayang yang besar. Bahkan jauh sebelum bertemu si dia. Seringkali dalam pernikahan kita mengira bahwa penyebab masalah yang kita hadapi, penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan yang kita miliki betul-betul disebabkan oleh pasangan. Padahal jangan-jangan masalah yang kita miliki sudah ada bahkan jauh sebelum kita bertemu dengan si dia. Pahami apa masalah sesungguhnya. Sebagai gambaran, kebetulan saya punya pasien, klien yang saya tangani beberapa waktu lalu. Keluhannya persis seperti Anda. Keluhan bahwa mereka selalu ribut dan tidak terselesaikan. Padahal konflik ribut dengan pasangan adalah situasi yang sehat dan wajar. Bahkan ada data yang menyebutkan bahwa perbedaan pernikahan yang bahagia versus yang tidak bahagia adalah dalam pernikahan yang bahagia, konflik dan pertengkarannya terselesaikan dalam cara-cara yang penuh cinta. Sementara dalam pernikahan yang tidak bahagia, pasangan gagal untuk saling memahami apa masalah sesungguhnya di antara mereka. Apa core isunya? Apa kebutuhan pasangan sebetulnya? Sehingga ketika aspek-aspek tadi dipahami, mereka akan mampu saling menyesuaikan diri tanpa menyalahkan satu sama lain. Maklum, saat konflik, fokus kita adalah menyalahkan pasangan. Menuduh pasangan, sehingga kita dikuasai elemosi yang sangat besar negatifnya. Dampaknya saat kita dikuasai emosi, kita gagal untuk menjadi lebih rasional dan objektif. Padahal untuk mengatasi masalah, dibutuhkan kemampuan untuk sedikit saja lebih rasional dan objektif. Bagaimana caranya? Saat Anda dan dia ribut, bertengkar, dalam konflik, pahami apa sebetulnya yang menjadi isu mendasar dari keluhan Anda tadi. Anda berharap untuk dipenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Sama seperti klien saya yang kemarin. Klien saya yang kemarin merasa ribut terus karena pasangannya dianggap tidak peduli pada kesehatan pribadinya. Si klien berharap pasangannya makan makanan yang sehat. Sehingga klien saya selalu marah-marah untuk mengingatkan pasangan yang menurut dia dablek. Tidak mau peduli untuk hidup lebih sehat, makan makanan yang bergizi. Kalau dalam permasalahan klien saya tadi, isu sesungguhnya ternyata adalah klien saya khawatir. Dengan penyakit yang dimiliki suaminya, kalau suaminya makan makanan tidak sehat, punya gaya hidup tidak sehat, suaminya tidak akan berumur panjang. Klien saya cemas untuk kehilangan pasangannya. Untuk kehilangan orang yang paham tentang dia. Karena saat ini klien merasa bahwa pasangannya adalah satu-satunya yang paham dirinya. Jadi klien saya selalu marah-marah karena ada kecemasan. Kecemasan untuk kehilangan orang yang dia cintai. Basisnya sebetulnya cinta kok. Namun caranya yang marah-marah dan dominan, mengarahkan, mendominasi, menyuruh-nyuruh. Ternyata gaya komunikasi demikian membuat pasangannya tidak nyaman. Karena kebetulan pasangannya memiliki ibu yang profilnya persis seperti klien saya. Cenderung dominan, cenderung mengarahkan. Sehingga klien saya berupaya menghindar dari ibunya sejak ia kecil agar terhindar dari konflik dan dominasi ibunya. Sehingga setiap dia mendapati pasangannya, menampilkan aksi-aksi seperti yang ditampilkan ibunya, ia berusaha lari menjauh menghindar dari situasi dan tidak melakukan seperti yang diharapkan pasangan. Padahal ketika diubah polanya, gayanya, dibantu klien saya untuk memahami bahwa cara tersebut hanya akan menjadikan pasangannya menjauh. Bahkan tenggan melakukan apa yang ia minta, klien saya sadar bahwa oh ternyata caranya yang butuh diubah. Karena ternyata sumber kecemasannya adalah ia selalu khawatir, bukan hanya sekedar kehilangan orang yang ia cintai, namun khawatir untuk tidak menjadi ibu atau istri yang baik. Karena menurut pandangan beliau, ia harusnya mampu memberikan makanan yang sehat, bergizi, karena menurut beliau itu adalah peran istri. Jadi beliau memiliki ibu yang kebetulan dulu selain berkarir, ibunya mampu menghandle seluruh urusan rumah tangga, mampu mengurus urusan anak, ya seorang diri, tanpa bantuan sang ayah. Klien saya sejak kecil sudah melihat ibu yang sangat dominan, ibu yang melakukan segala sesuatu di rumah, yang take over things di rumah tangga, sehingga suaminya tidak punya peran. Keluarganya menjadi sedikit disfunksional, karena ayah tidak terlalu berperan, ibu berperan dalam nafkah, pengasuhan anak, urusan rumah tangga, semua ditangani oleh ibunya. Klien saya selalu berupaya untuk meniru seperti ibunya, look up sama ibunya, ingin membahagiakan ibunya, ia selalu berupaya dengan lebih keras untuk menjadian terbaik, agar ibunya happy, agar ia dapat perhatian, sehingga ia selalu merasa never good enough. Ia cemas atas performanya saat menjadi ibu juga. Cemas atas performanya menjadi istri, apakah ia cukup baik? Salah satunya dalam mengatur makanan dan gaya hidup pasangan. Lihat, yang satu ingin perform, karena baginya perform itu menjadikan ia significant, berarti. Sementara yang satu, berharap ketemu pasangan yang tidak terlalu mendominasi dan tidak marah-marah. Karena begitu ketemu sesuatu yang dominan dan mendominasi dan marah-marah, ia mengindar. Sementara yang satu, dalam upaya-upayanya terkait kecemasan untuk perform, ia menjadi yang terbaik, ia jadi cemas dan mudah marah. Lihat, mereka berdua tidak kelar-kelar. Masalahnya sampai kemudian tertangani di ruang praktik saya. Yang perempuan belajar untuk memahami, ya ya. Ternyata bukan peran istri sih untuk supply makanan, untuk menyiapkan makanan. Dia jadi lebih rileks. Setiap ada pressure atau tekanan untuk perform, sebagai istri, sebagai ibu yang masak, yang ngurus gas sesuatu di rumah, ya mempertanyakan kembali. Apakah relevan untuk skema tersebut dipertahankan? Apa yang ia butuhkan sebetulnya? Hanya perhatian, kasih sayang. Ya, tinggal katakan pada pasangan, I need your love. Saya butuh perhatian Anda, saya butuh kasih sayang kamu sayang. Saya butuh kamu ada di sini sama saya. Saya butuh kita bisa lebih lama bareng-bareng. Because I love you, that's all. Sementara pasangannya ketika istrinya berubah, jadi lebih rileks. Pasangannya pun jadi lebih rileks dan penuh cinta. Lihatlah, mereka berdua berbenah karena paham apa masalah sesungguhnya, apa kebutuhan mereka masing-masing. Ketika Anda punya kebutuhan untuk dikasihi, disayangi. Apakah benar pemenuhan kebutuhan tersebut adalah tanggung jawab pasangan Anda? Atau sebetulnya dari dulu, Anda sudah punya kebutuhan yang besar, yang gagal terpenuhi terkait pemenuhan kebutuhan kasih sayang. Saat kecil dulu, saat bersama orang tua Anda dulu. Pahami apa yang membuat Anda punya pengalaman demikian. Saat bersama orang tua Anda dulu dan keluarga Anda saat Anda kecil. Perhatian yang seperti apa yang Anda harapkan? Kebersamaankah? Sentuhankah? Hadiah-hadiahkah? Karena bahasa cinta setiap orang berbeda-beda. Apa bahasa cinta Anda? Apa bahasa kasih sayang Anda? Samakah dengan bahasa kasih sayang dan cinta pasangan Anda? Pasangan Anda punya bahasa kasih sayang dan cinta berupa perlakuan, treatment berupa layanan, services. Pahami, senjak kapan si dia menghayati bahwa yang namanya cinta dan kasih sayang adalah dalam bentuk service yang ia terima secara total. Dengan cara seperti apa dulu ayah dan ibunya memperlakukan beliau? Apakah ibunya betul-betul melayani ayahnya dengan sangat total? Overtreat pada anak-anaknya sehingga anak-anak punya kebutuhan yang besar untuk diperlakukan bakraja tadi sehingga pola tersebut yang dibawa oleh si dia hingga dewasa. Atau sebaliknya si dia adalah orang yang justru tak terpenuhi pemenuhan kebutuhan kasih sayangnya. Jangan-jangan Anda berdua punya kebutuhan yang sama tentang cinta dan kasih sayang bahwa dua-duanya sebetulnya sangat menikmati perhatian, sangat menikmati treatment atau services, layanan dari pasangan. Dilaya artinya Anda berdua kongruen, Anda berdua saling sesuai, Anda berdua cocok, Anda berdua punya banyak persamaan satu sama lain. Latih diri Anda untuk fokus pada bagian apa yang sama dari diri Anda dan dia. Mungkin dari hal kepribadian, gaya hidup, nilai-nilai kehidupan, ada banyak yang membuat Anda sama, right? Saat fokus pada apa yang sama antara Anda dan dia, bahwa Anda sama-sama menikmati perhatian dan kasih sayang, sama-sama berorientasi pada keluarga, tiba-tiba perasaan cinta pada si dia terasa kembali berkembang dan rasanya Anda mengalami penghayatan bahwa cinta itu begitu hangat dan menyenangkan. Bila ternyata sulit bagi Anda dan dia untuk memahami apa core isunya, apa kebutuhan-kebutuhan yang mendasari keluhan-keluhan Anda tadi, tidak ada salahnya. Bila Anda dan dia mengunjungi pakar pernikahan, nanti bersama psikolog yang menguasai tentang konseling pernikahan, Anda akan dibantu untuk memahami profil Anda dan dia, kebutuhan-kebutuhan Anda dan dia, dan penghayatan tentang masa lalu hingga di level personal narrative. Sehingga Anda paham tentang diri Anda, paham tentang pasangan, sehingga tahu apa yang dapat dilakukan saat konflik muncul terkait kebutuhan-kebutuhan tadi. Selamat membicarakan masalah sesungguhnya antara Anda dan dia. Semoga Anda berdua mampu menemukan apa yang menjadi isu sesungguhnya, apa kebutuhan-kebutuhan antara Anda dan dia yang menjadi sumber konflik yang selama ini terjadi. Demikian dari saya, mudah-mudahan jawaban ini mencerahkan Anda dan seluruh pasangan dengan keluhan yang sama. Sampai bertemu lagi di Tanya Ferauli berikutnya. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.